Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesia ku, dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita, didukung oleh Memari besi, yo, importa Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan kasihan tayyiban mubarakan fih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Senang sekali memirsa Sayyidina Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam Majlis Ilmu Damai Indonesia ku Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Baitul Muqminin Jalan Malaka, Malaka Sariduren, Sawit, Jakarta Timur Alhamdulillah guru-guru kita yang akan memberikan tausia sudah hadir di tengah-tengah jamaah Ada Ustadz Tile atau Ustadz Nurfadila dan juga Ustadz Kuihan Nanti akan memberikan tausia kepada kita semuanya Dengan tema yang sangat menarik yaitu Halalkan segala cara demi nikmat dunia Pemirsa, inilah Damai Indonesia ku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita, selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahiru alhamdulillah Alhamdulillah alladzi Anzala sakinatan fi kulubil mu'minin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in amma ba'du Yang Mulia Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kuwin Han Kita doain sehat selalu panjang umur Amin Amin apa pok Allah amin pakai disuruh Host kita yang sudah terkenal dunia akhirat Bang Guru Sofian Dan segenap jamaah Masjid Jami Baitul Mu'minin Jalan Malaka, Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur, Indonesia Dan segenap pemirsa Damai Indonesia ku TV One yang insya Allah Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita kali ini adalah Menghalalkan segala cara untuk demi kebahagiaan di dunia Setiap kita Dalam hidup dan kehidupan ini Ingin menjadi orang yang lebih Dan gak mau menjadi orang yang serba kekurangan Betul Bu? Kita semua punya rasa sebagai manusiawi Pengen kaya, pengen hidup nikmat, tentram, bahagia Betul? Betul Semua ini kita jalani dalam hidup dan kehidupan di dunia ini Agar apa? Agar supaya kehidupan dunia kita itu lebih bagus, lebih baik Sesuai doa kita Rabbana Atina Fit dunia Hasana Wafil akhirati Wa kinah zabana Bu Sebab Allah memberikan dua gambaran manusia Dalam Al-Quran ada dua golongan manusia Yang pertama Beliau manusia-manusia ingin semuanya kebahagiaan di dunia Mintanya cuma bahagia di dunia Wa minhum mayakulu rabbana atina fit dunia Hasana Pengen kebahagiaan di dunia Tetapi dia gak mau kepinginan dunia bahagia Di akhirat gak mau bahagia Bu Bu Pengen bahagia dunia doang Apa akhirat? Dunia akhirat Maka setiap kita Abang Empok Hidup di dunia ini Ada patokan dasarnya Untuk menjadi orang yang sukses Pengen kaya Aturan agama Mengatur Bener Bener Karena agama kita Rasulullah bilang Bekerja buat dunia Seolah-olah kau akan hidup selamanya Tapi sebaliknya Tapi sebaliknya Bekerja untuk Akhirat Maka kita seakan-akan Akan mati besok Artinya Kehidupan dunia penting Kehidupan akhirat Lebih penting Makanya kebanyakan orang tertipu Dengan dunia Ibu Pengen kaya Menghalalkan segara cara Bener Pengen kaya Bininya suruh jagain lilin Ada Wah lakinya malem-malem Ke rumah siapa aja Dia kosek aja dikosek Ngerti po Ada tembok dikosek Ada tembok dikosek Mending temboknya udah rapi Lah baru dikamprot doang Masya Allah Semua kita kepengenan bu Manusia itu manusiawi Semuanya punya pengen Pengen ini Pengen itu Pengen ini Pengen itu Apalagi pengennya Yang banyak pengennya Kan perempuan bang Maku Bu Bu Pengen ini Pengen itu Ujiannya banyak Tapi kita kembali Kepada konsep Apa itu Konsep sederhana Antara kemampuan Dan kebutuhan seimbang Kita mampu nih Beli mobil Mampu beli mobil Tapi kurang butuh Buat apa Udah ada mobil yang lama Bener Sebaliknya ibu Kita butuh Banget mobil Tapi gak mampu Lihat jangan Maksain Ini kadang-kadang Maksain bang Lihat no tetangga kita Ya Allah bang Gue kesel banget Melu bang Laki udah diomelin Ya Allah Kerja di pabrik Boroboro Tahunan gajian Sedikit banget bang Orang beri pabrik Nyolong-nyolong Apaan kek Ada bini model begitu bang Yang model begitu Bini tukar tambah Haji udah Bu Semuanya kita Pengen kaya Maka Kekayaan kita cari Harta kita cari Dunia adalah Baligun ilal akhirah Jembatan buat akhirat Bagaimana caranya Kita jangan tertipu Terjebak dengan Fanatik yang gak bener Dengan cara apa Menghalalkan Segera cara Orang kalau udah Urusan dunia bu Niat apaan aja Ini enak Itu enak Bener bu Udah punya mobil Pengen punya Mobil lagi Udah punya mobil lagi Pengen punya motor lagi Punya motor Punya kapal Punya apa aja Punya po Ya Allah Gunung dilihat Waduh Gunung jebeli lagi Niat ngatas Ya Allah Langit ada yang jual gak ya Kalau udah urusan dunia Laksana minum Air laut Air laut semakin diminum Bang Semakin kering tenggorokan Gak ada puasnya Bu Bu Manusia disiapkan Dua Andekan saja Dia punya Dua lembah emas Satu lembah emas nih Dia punya isinya emas Semua itu Apa puas Enggak Dia kepinginan Nyari Lembah yang lain Supaya apa Supaya kaya Nambah kaya Nambah kaya Nambah kaya Pengen kaya Dengan menghalalkan Segara cara Insya Allah Dengan kita berpatokan Dengan agama Kita punya konsep Ibu Insya Allah Dengan kita mencari Rizki yang halal Enggak ada Yang namanya Kerjaan yang halal Itu hina Bener Semua kita kembali Kepada diri kita Bersyukur kepada Allah Apa yang telah kita Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita jangan sampai Menjadi orang yang serakah Kalau saya ngomong terus Berarti saya serakah Karena udah berdiri Ini host kita Jadi saya harus undur diri Ya Makanya bu Entah kita lanjut lagi Oke semuanya I love you full Everybody kuluhum Baik Masya Allah Ustaz Tile Ustaz Tile udah Betawi banget nih Wah betawi Pantun gak Pak Ustaz? Pantun Ibu Ntar kalau saya ngomong Pantun Ibu ngomong cakep ya Cakep Jalan-jalan ke pasar keranji Cakep Jangan lupa Beli mangga Cakep Kalau Ibu Bapak pengen ngaji Hanya di Damai Indonesia saja Masya Allah Asyik Tambahin bonus Iya bonus Pokoknya Ntar kita Dan ngerem arang paro Baik terima kasih Ustaz Tile Dan nanti di segmen kedua Nanti insya Allah Akan dilanjutkan Ustaz Tile Nah tadi Ustaz Tile Menceritakan Membahas bagaimana Sifat dasar manusia adalah serakah Dengan serakah itulah Akhirnya menghalalkan Segala cara Untuk mendapatkan sesuatunya Nah nanti Ustaz Tile Akan menjabarkan Lebih luas lagi Tentang tema besar kita Menghalalkan segala cara Demi kenikmatan dunia Sesat lagi Tetaplah bersama kami Di Damai Indonesia Yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi Malu tentu Sarung kita Baik terima kasih Pemirsa masih di Damai Indonesia Aku dengan tema Yang sangat menarik sekali Halalkan segala cara Demi kenikmatan dunia Kalau tadi Ustaz Tile Memberikan telusia Tentang Sifat dasar manusia Yaitu serakah Itulah yang akhirnya Menghibatkan orang Menghalalkan segala cara Untuk menikmati dunia Nah ketahui lah Pemirsa bahwa Kenikmatan dunia Itu adalah Kesenangan sesat Inilah yang akan disampaikan Oleh guru kita Ustaz Kuihan Masya Allah Ini menarik ya Kalau tadi Khas dengan Ustaz Tile Betawinya Kalau ini Kuihan Ustaz dengan keecinanya Pada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Sampurasun Amin Cungni men ping an Yen sen su ji i ni men ren Cukup dijawab dengan Ping an Apa artinya Keselamatan Sekarang saya mau bertanya nih bu Apakah ibu pengen selamat bu Apakah bapak pengen selamat Semua orang kalau ditanya Bahkan orang-orang yang di luar sana Bahkan orang non muslim pun Ketika ditanya oleh kita Apakah ibu dan bapak pengen selamat Maka semua orang akur Akan menjawab Saya pengen selamat Cuman masalahnya Selamat itu ada syaratnya bu Subhanallah Judul pada hari ini Alhamdulillah sangat Ya Berkenaan dengan apa yang terjadi pada saat ini Terutama di tengah-tengah bangsa kita Menghalalkan segara cara Untuk mendapatkan kenikmatan dunia Di dalam islam Menurut kaedah usul pikih bu Ya Kaedah usul pikih mengatakan Adunia Al goyah Latubariru al wasilata Ila Bil dalil Artinya Untuk mencapai satu tujuan Tidak boleh menghalalkan segala cara Kecuali dengan dalil Artinya Di dalam islam Tidak boleh kita Semata-mata ingin Mendapatkan Kenikmatan dunia Dengan cara Menghalalkan segala Cara Kenapa? Kok banyak manusia yang ingin Mendapatkan kekayaan secara instan Karena pada Sasar-sasarnya Sebagai yang tadi terangkan oleh Pak Ustadz Tile Bahwa manusia itu adalah Tile ya Pak Ustadz Tile Yaitu Manusia itu memiliki sifat Serakah Kenapa ini bisa terjadi? Itu karena manusia memiliki Yang disebut dengan Penyakit hati Jadi Hubud dunia Atau terlampau mencintai dunia Adalah penyakit Hati Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Zuinali nasihubu syahwat Minal nisa Wal banina Telah dihasiasi manusia Dengan syahwat Yang pertama adalah syahwat Kepada wanita Allahu Akbar Syahwat kepada Wanita Seorang laki-laki ketika bersemangat Mencari nafkah Mencari dunia ini Salah satu yang mendorongnya adalah wanita Betul apa betul? Betul Pak? Tanya ke Bapak Ya Allah Tanya ke Ibu Betul Karena dorongan Wak Wanita Yang keduanya apa? Yang sebut syahwat itu? Karena anak Karena untuk memenuhi keinginan Istri dan anaknya Mereka dengan susah payah Ingin mencari Segala sesuatu Menghalalkan segala cara Yang paling penting Duitnya banyak Kemudian apalagi? Kemudian menumpuk-numpuk Berbangga-bangga Dengan hartanya Dikumpulkan hartanya Dengan sebanyak-banyaknya Tanpa dikeluarkan sedikitpun Untuk orang lain Kemudian Yang artinya Mereka juga Memiliki keinginan Untuk mengumpulkan Kendaraan-kendaraan terpilih Kemudian apalagi? Sawah dan ladang Dan juga binatang ternak Allah menyatakan Itulah Kenikmatan kehidupan dunia Dan di sisi Allah Terdapat Tempat kesudahan Yang paling baik Bagaimana caranya Agar kita tidak menjadi Orang yang hubur dunia? Salah satunya Kita harus menjadi orang Yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya para ulama mengatakan Awalu ilmin Wajibun ala kuli muslimin wal muslimat Al-ma'rifatullah Al-ma'rifatullah Satu ilmu awal Dimana seseorang Kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah Adalah menuntut ilmu Adalah dengan menuntut ilmu marifat Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Yang keduanya Yang harus kita benahi dalam hidup ini Adalah kita harus menyadari Bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini Dengan segala perangkatnya Kita yang namanya manusia Berbeda dengan makhluk lainnya Berbeda dengan malaikat Berbeda juga dengan iblis Kalau malaikat diciptakan oleh Allah Disetting sedemikian duka Menjadi makhluk yang paling taat Menjadi makhluk yang taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sejarah Tidak ada malaikat yang durhaka Kepada Allah Tidak ada bu Betul bu? Tidak ada yang durhaka Tidak ada ceritanya Malaikat berbuat dosa Malaikat selalu taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang disettingnya seperti itu Begitu juga iblis Ketika iblis diciptakan oleh Allah Dari api Maka iblis diciptakan oleh Allah Untuk durhaka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam sejarahnya Tidak ada iblis masuk surga Tidak ada Tetapi yang namanya manusia kita Allah menyatakan Apa artinya? Demi jiwa yang di dalam penyumpurnaannya Kami telah ilhamkan kepada manusia Jalan menuju ketakwaan Dan jalan menuju kedurhakaan Jadi pilihan ada di tangan kita Manusia diberikan kebebasan Atau yang disebut dengan huriatul ikhtiar Untuk menentukan jalan hidupnya Oleh karena itu bu Nasib ibu pengen baik bu Ibu pengen selamat bu Maka ibu harus memilih jalan yang terbaik Jalan yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu jalan yang tidak menghalalkan segala cara Untuk mencapai tujuannya Insya Allah Kalau negeri ini Yang mayoritas beragama Islam Memiliki prinsip Tidak menghalalkan segala cara Untuk mencapai tujuan Maka negeri ini Akan menjadi negeri yang Baldatun Toybatun Warabun Gofur Itulah yang kita cita-citakan Itu yang kita harapkan Kemudian Bapak ibu sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Juga menandaskan kepada kita Mencintai dunia itu Bukan berarti meninggalkan dunia Beda bu Kalau kita meninggalkan dunia Justru kita tidak memahami agama Dunia itu bukan diperintahkan oleh Allah Untuk ditinggalkan Tapi justru dunia harus kita kelola Dengan baik Untuk kepentingan akhirat Makanya Nabi s.a.w. bersabda Dalam sebuah sabdanya Laisa hoi rukum Man tarokat dunia ilal akhirah Walaisar hoi rukum Man tarokal akhirah ilal dunia Walakin hoi rukum Man ahodha lihazihi wahazihi Apa artinya? Bukanlah seseorang diantara kali yang terbaik Yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya Dan bukan juga seorang yang baik Orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya Tetapi orang yang baik itu adalah Mengambil bagiannya di dunia Untuk kepentingan akhirat Dan kemudian dia juga mengambil bagian akhiratnya Untuk keselamatan akhiratnya Robana atina fidunia hasana Wafil akhirati hasana Wa kina azamadar Jadi artinya Kesenangan di dunia Yang diperoleh dengan cara yang halal Dengan cara yang baik Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Dipergunakan sebaik-baiknya Untuk kepentingan jalan kemaslahatan Dan jalan kebaikan Menuju ridho Allah s.w.t Saya kira begitu apa yang biasa sampaikan Mudah-mudahan Tau siah yang singkat ini Bisa menjadi salah satu pelajaran buat kita Menjadi nasihat buat kita Bukan saja untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Tetapi juga untuk diri saya pribadi Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa Manusia yang bisa memilih dalam hidup ini Akhirnya kita menjadi manusia Yang bernasib baik Atau yang disebut dengan hoki Saya kira begitu Mudah-mudahan Allah s.w.t membantu kita Di dalam menempuh jalan keriduannya Amin 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 Masya Allah terima kasih Ustadz Kuwihan Yang telah memberikan tausaha kepada kita semuanya Ini Masya Allah beliau ini adalah Pembina ya Pembina mu'alaf Di Bandung Jawa Barat Jadi ada Perpaduan Sunda Dan juga Tionghoa Masya Allah Itu mungkin bisa diceritakan pengalaman hidup Bagaimana dulu akhirnya Memilih Akhirnya Mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam Ya Ustadz Nah Pembina nanti kita akan perdalam lagi Tema kita yang sangat menarik ini Ada tiga segmen untuk tanya jawab Dan nanti guru-guru kita bisa langsung berinteraksi dengan para jamaah Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Atau juga mungkin Ustadz-Ustadz juga nanti Bertanya kepada para jamaah Berkaitan dengan tema besar kita Yaitu menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan kenikmatan dunia Sesat lagi Tetaplah di Damai Indonesia Baik Masya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih di Damai Indonesia Dengan tema yang sangat menarik sekali Halalkan segala cara Demi mendapatkan kenikmatan dunia Nah saat ini adalah sesi tanya jawab Kami persilahkan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan Yang insya Allah nanti akan jawab terlebih dahulu oleh Ustadz Thail Ustadz Tile ya Ustadz Thail Silahkan Ibu terlebih dahulu Ibu Elita ya Bu ya Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Elita dari Majlis Ta'lim Baitul Muminin Kita hidup dunia ini tentunya kita ingin jadi umat terbaik Sesuai dengan ayat Nah pertanyaannya Ustadz Bagaimana sikap kita Apa yang harus kita lakukan Seandainya di sekitar kita Di sekeliling kita Kita melihat sendiri Kita tahu bahwa ada orang yang menghalalkan segala cara Demi tercapainya tujuannya Demi tercapainya kenimatan dunia Segitu saja Ustadz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bertanya yang sangat lugas sekali Silahkan Ustadz Luar biasa Oh luar dalam Astagfirullah Pertanyaan dari Ibu Elita 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 Di balik Tile Di balik Tile Tile di balik Ibu Elita Ya Allah Sehat Bu Ya Allah Kejatuh Salah duduk Salah duduk Ustadz Alhamdulillah Ibu Elita nanyanya luar biasa ini Dimulai Padahal jawabannya Udah ada sama Ibu Elita sendiri Dari ayat tersebut Gitu loh Alhamdulillah Bagaimana Sifat kita Sikap kita Melihat Tetangga Saudara Yang kita tahu Ada orang yang menghalalkan segala cara Ya Bu Ya Bu Bagaimana sikap kita Yang pertama Kita diperintahkan apa Sesuai ayat Ibu yang sudah bilang Sebaik-baiknya umat itu Umat manusia yang memberikan apa Memberikan Amar ma'ruf Nahi munkar Seperti itu kan Bu Memerintahkan yang baik Dan mencegah yang munkar Yang pertama sikap kita Menurut saya Bu Ibu Datang pelan-pelan Karena dakwah itu Bilisan Yang pertama Ya Bu Ya Bu Bang ini bohong aja Ibu Gak sono ya Bapak kemari Iya keder saya Bu Belum kena nasi ini Jadi pertama Dakwah itu dengan lisan Artinya kita ajak bicara Kita ngobrol Nasihatin Nasihatin juga dengan cara Jangan di depan orang banyak Dengan baik Yang kedua Kalau sudah dengan lisan gak bisa Dengan apa Ya dengan perbuatan kita Mencontohkan di depan dia Begini loh Cara nyari duit yang benar Ya Bu Ya Bu Begini loh Jangan menjalankan Halalkan segala cara Ini apaan aja Di Mbuat ya Bu Orang kalau udah seraka kan Kayak Hurufnya Dalam bahasa Arab kan Namanya Toma Po Ain Mim Sesuai hurufnya Po Perutnya gendut Ain Mangap Mim Bolong Ya Bu Kalau udah perutnya gendut Mangap Bolong Enggak ada Habis-habisnya Enggak ada cukup-cukupnya Dengan cara Dengan kita Menasihati dengan baik Dan kemudian dengan kita tunjukkan Kebaikan-kebaikan kita Dengan syukur Insya Allah Bu Dengan hati kita Sebab kalau Rasulullah bilang Ya siapa orang yang Melihat kemunkaran Fabi Apa Kudu dirubah Dengan apa Dengan Dengan tangan Dengan kekuasaan Manro aminkum munkaron Falyugoyir biyadi Siapa yang Melihat kemunkaran Harus dirubah Dengan Yadih itu apa Kekuasaan Dengan kekuatan Kagak kuat juga Ustaz saya gak bisa Begitu saya mah Orangnya gak mau Kekerasan Yaudah Kalau gak bisa apa Fabilisah Dengan Lidah Kasih tahu Dengan nasihat yang baik Dan juga Gak bisa juga Pakai lidah Gak bisa Ngomong gak bisa Langsung terang-terangan Gak bisa Dengan apa Fabilisah Dengan Hati Insyaallah Kita doain tuh Yang model begitu Mudah-mudahan Bisa berubah Kenapa Ibu Karena semuanya kita Diciptakan di dunia ini Menandakan Tanda kebesaran Allah Sesuai dengan Syair Daringkong Haji Roma Irama Pernah kan Dengar ya bang Lagunya Judulnya Perbedaan Memang sudah Diatur Dalam hidup ini Semua berbeda Ada yang miskin Ada yang sedang Dan juga ada Orang kaya Agar satu sama lain Bisa saling Memerlukan Agar roda Kehidupan Bisa Berputar Berjalan Berputar Berjalan Ini soneta feminanya Mana nih Ya Allah Kan lo semuanya Konglomerat Takkan ada pembangunan Kan begitu ya Buya Ya Buya Ya Buya Maka Dengan cara apa Ngeliat seperti itu Ayo nasihati Pelan-pelan Doain Mudah-mudahan berubah Begitu sekiranya Ibu Elita Ya Allah Insyaallah Doain saya juga Biar gemuk Ya Allah Masya Allah Terima kasih Ustaz Tile Jadi Ustaz Tile ini atlet ya Atlet Atlet Antara tulang dan kulit Ya Allah Jatuh Makanya doain Bu Eber gemuk Bu ya Baik berikutnya Kami persilahkan Ustaz Kuihan Yang nanti akan menjawabnya Ada Bapak Agus Yang akan bertanya Silahkan Nanti Ustaz Kuihan Bisa langsung turun Juga boleh Nanti waktu menjawab Silahkan Pak Agus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Ustaz Komarujaman Dari Masjid Al-Muhlisin Ingin bertanya Ustaz Kita ini Mengumpulkan harta Sebanyak-banyaknya Bukan untuk Membeli mobil dan pesawat Tetapi untuk Membangun Masjid Ya Untuk Pergi ke Tanah Suci Bersama Rekan-rekan Teman-teman Dan sahabat semua Dan keluarga Bukan untuk diri sendiri Nah itu bagaimana Ustaz Kita Menghalalkan segala cara Mencari harta Baik di kantor Ataupun dimanapun Tapi bukan untuk diri sendiri Untuk Masjid Ya Untuk Masjid Tapi caranya menghalalkan segala cara ya Pak Tapi boleh gak nih Untuk Masjid Untuk pergi haji Ya mungkin Ngajak Ustaz juga nanti Gitu kah Nah itu Bagaimana Silahkan Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Tanyaan yang bagus Dan banyak Dilakukan oleh Kebanyakan manusia Ya Dengan dalih Ingin berbuat kebaikan Ya Ingin bangun Masjid Ingin sedekah Ingin bangun pesantren Tetapi Bagaimana Ngumpulin duitnya Kadang-kadang Menghalalkan segala Cara Apakah boleh dalam Islam Haram Pak Kenapa dikatakan Haram Di dalam sebuah hadis Rasulullah Memberikan nasihat Kepada kita La tazulu Kodama abdin Hatayus Ala anarbain Tidak akan bergeser Kaki seorang Anak Adam Pada waktu Di padang masyar Sebelum ditanya Empat pertanyaan Salah satu Di antara Empat pertanyaan itu Min malihi Tentang hartanya Min aina iktasabahu Dari mana Hartanya didapatkan Ditanyakan dulu Karena pada Asas-asarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Inallaha toib Wayakbalu atoib Sesungguhnya Allah itu Maha baik Dan Hanya menerima Yang baik-baik saja Jadi kalau misalnya Bapak Cita-citanya baik Tapi caranya Ketika mendapatkan Harta tersebut Dari cara yang haram Berbuat golim Kepada orang lain Berbuat keruksakan Bahkan merusak negara Merusak masyarakat Itu bukan kebaikan Pak Dan Allah Tidak akan menerima Amal Bapak Maka Ini bagi para koruptor Mudah-mudahan mendengarkan Tauh siyah pada Siang hari ini Kalau Anda korupsi Kembalikan duitnya dulu Kembalikan hartanya Anda korupsi Jangan berpikir Bangun masjid Naik haji Jangan Itu jauh lebih baik Dan tidak akan diterima Taubatnya oleh Allah SWT Dibandingkan Anda berpikir Kita bangun masjid saja Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Itu satu Kemudian yang kedua Wafima anfakohu Kemana harta itu Dibelanjakan Jadi dua Depan belakang ditanya Dari mana didapatkannya Kemana Dibelanjakannya Allahu Akbar Dua doanya harus benar Makanya doanya Dalam sholat tahajud Sholat tahajud itu kan Dikatakan Suatu sholat Yang ketika kita Sedang dalam kesulitan Kita banyak-banyak Tahajud kan Ada doa yang sangat terkenal Dalam sholat tahajud Apa itu? Apa artinya? Ya Allah ya Tuhan kami Masukkanlah kami Di tempat yang benar Dan keluar juga Di tempat keluar yang benar Nah itu yang disebut Dengan kebenaran Sidkun Apa Sidkun itu? Sifat Nabi Dia seorang yang sidik Jujur Benar Benar cara mendapatkannya Dan benar membelanjakannya Itulah yang disebut Dengan amal sholat Jadi kalau Bapak misalnya Berpikir Bangun masjid Tapi dengan duit yang haram Insya Allah Tidak akan diterima Amal Bapak Makanya nanti Ada juga orang yang Hajirnya mabur Ada juga orang yang Hajirnya Mardut Pak Mabur itu yang penuh berkah Yang tadi itu dapat Dari yang halal Dibelanjakan kepada yang halal Tempat yang benar Sedangkan yang mardut Yang ditolak oleh Allah Kan kita tidak ada yang tahu Yang penting sekarang Naik haji yang punya duit aja Gak tahu duitnya dari mana juga Betul kan Pak? Tapi nanti di akhirat Akan dibukakan oleh Allah SWT Apakah orang itu Diterima amalnya Atau tidaknya Janganlah kita menjadi Manusia-manusia yang Rugi Siapa yang manusia rugi itu? Manusia yang muflis Terang muflis Pak? Bu Muflis itu adalah Manusia yang bangkrut Terang bangkrut Jadi di akhirat Bangkrut Disangkanya dia itu Banyak amasolehnya Banyak kebaikannya Tapi tidak ada yang diterima Oleh Allah SWT Na'udzubillahimendali Itulah orang-orang yang Bangkrut Na'udzubillah Suma na'udzubillah Terima kasih Ustaz Kuihan Ini juga Apa yang tergambar Seperti Zaman dulu ya Ada tokoh Masyarakat Tokoh pahlawan Yang justru dia mencuri Harta para penguasa Untuk dibagi-bagikan Ternyata Itu bukan contoh yang baik Ternyata ya Dan kembali lagi Bahwa Iya itu dia Nah ini Pitung Betawi Baik Pada ujungnya Akhirnya kita merenung Bahwa segala sesuatunya Dunia adalah sementara Dan hanya tipu daya saja Tipu daya saja Baik Tipuan Tipuan saja Nah Masya Allah kita masih ada Dua segmen lagi Untuk sesi tanya jawab Dan juga interaksi Antara usat dan juga jamaah Tetaplah bersama kami Di Damai Indonesia Aku Baik terima kasih Alhamdulillahirullahalamin Masih di Damai Indonesia Aku Dengan tema yang sangat menarik sekali Menghalalkan segala cara Demi mendapatkan Kepentingan atau kenikmatan dunia Nah ini Sering kita alami Atau sering kita jumpai Nah mungkin ada curhatan Atau Ungkapan-ungkapan Cerita dari para jamaah Yang saat ini Gilirannya kami persilahkan Ustadz Thail Atau Ustadz Tile Silahkan Ustadz Tile Ada dua jamaah Ustadz Tile Nanti ada dua jamaah Nanti bisa berinteraksi Silahkan Ustadz Tile Nah ke Bapak-Bapak Luda Saya Ini Bapak ada yang nanya Waduh guru kita Asya Allah Ini yang sering masuk di Youtube Guru sehat Alhamdulillah Pak Silahkan guru Ada yang mau diceritain Iya Ustadz Tile Nama saya Ayurus Madi Dali LPQ Beytul Muminin Kami ini kan hari ini Kadang kaum muslimin itu Rujukannya media sosial Ustadz Ya Jadi yang dilihat Bukan hanya Al-Quran Tapi juga media sosial Nah ada semacam Pemahaman bahwa Kalau tidak ingin Bermewah-mewahan Berarti hidup juhud Nah sementara Ada mungkin belum fenomena Tapi beberapa Ustadz Atau Ahli agama Yang sepertinya Di media sosial Hidupnya bermewah-mewahan Nah ini mungkin membuat Kaum muslimin jadi bingung Sebenarnya yang dicontohkan Rasulullah seperti apa Nah itu mungkin pertanyaannya Ustadz Tile bagaimana tanggapannya Terima kasih Terima kasih Bapak Ayi Bapak Ayi Masya Allah Ini pertanyaan Bu Karena sekarang kan zamannya Udah zaman medesos Kita kadang-kadang Sering Eksis Bahkan jadi netizen Banyak netizen yang cerdas Ada juga yang kurang cerdas Ya Bu Alhamdulillah Beliau pertanyaannya luar biasa Bahwa Rasulullah S.A.W. Menganjurkan hidup Supaya juhud Hidup apa adanya Ibu Bukan ada apanya Apa adanya Tapi bukan ada Apanya Apa adanya Berarti itu orang yang Sifatnya Kona'a Sementara ada orang Yang bukan hanya sekedar Ustadz Tapi public figure lah Ya Bu Kiai Guru Artis Ya begitu Yang memamerkan Sekarang-sengaja Di medesos Sehingga Ini menjadi Konsumsi publik Ya ilah keren buat Konsumsi publik Paham kaget nih Kira-kira nenek Bu Iya jadi udah konsumsi Keseharian Melalui medesos Maka Rasulullah S.A.W. Jujur Ibu Rasulullah itu Apa yang beliau mau Tinggal minta Ma'Allah Tapi kenapa Beliau mencontohkan Kehidupannya Pak Ayi Dengan apa Mohon maaf Ibu Rasulullah Rasulullah itu Rumahnya Atepnya Pakai pelepah Korma Tidur Pakai pelepah Korma Tapi Rasulullah Rasulullah berani Berkata Baiti Janati Rumah tanggaku Adalah Syurga bagiku Kenapa Karena nilai agama Yang diterapkan Maka buat teman-teman Public figure Semuanya Ayo tolonglah Ini kita Negeri kita Negeri yang Masya Allah Yang banyak Mayoritas Masih orang yang Susah Benar Bu Di bawah garis Kemiskinan Masih banyak Orang-orang yang Wallah Karim Kalau kita bicara Indonesia Negara kaya Dan besar Tapi kenapa Masih banyak Rakyatnya yang miskin Karena saya yakin Ada salah urus Ini Ibu Benar Maka kita Kepengen Jangan sampai lah Kita memamerkan Sesuatu hal yang Gak perlu dipamerkan Bahkan dibuat-buat Dibikin vlog Ibu Wow Bikin konten Ini rumah saya Ya Ini Akhirnya segini Oh Allah Ibu Luar biasa Maka jangan sampai Kita terpengaruh Hidup yang enak Dengan apa Dengan Rasa syukur Kona'ah Kona'ah itu Merasa cukup Ibu Merasa cukup Cukup Kalau sudah merasa cukup Insya Allah Orang hidupnya Kan cukup Ya po Yang kita pengen Cukup itu Ya Allah Cukup Namanya cukup Pengen ini ada Itu ada Berarti kan cukup Tapi kalau sudah Gak dasarnya Rasa syukur Nah ini Semuanya akan Kembali kepada diri kita Dengan apa Selalu iri Pengen Ngiat orang begini Pengen Ngiat orang begitu Pengen Akhirnya apa aja Ibu Gak ngukur lagi Pengennya Pengen punya belang Kayak Pelek Beca Eh tapi Lakinya Gak punya apa-apa Ya bu Artinya apa Inilah Kita perlunya Bayi Kita perlu filter Menyaring Bagaimana caranya Kita bisa Mengambil Ibroh Pelajaran Dari Medsos Sehingga kita Hidup Menjadi Tenang Jangan sampai Kebawah Barangkali itu Bayai Masya Allah Guru Keren banget Saya kira Aagim Masya Allah A-A-A-I Baik Tile Sepertinya ada ibu-ibu Yang Sepertinya juga Mau ditanya Justru Mau ditanya Mak Saya mau nanya Mbak Eh Mpok Mpok Tile Mpok Mpok Sehat Alhamdulillah Kira-kira Mpok Saya mau nanya Nipo Ya Mpok Pengen Bahagia Di dunia Tapi Di akhirat Sengsara Apa Pengen Sengsara Di akhirat Di dunia Bahagia Jadi Dia juga Ya Idealnya Pengen Bahagia Dunia Akhirat Mungkin Ada yang Mau ditanyakan Ibu 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 Ida Ida Ayo Komang Ibu Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Dari Majus Ustaz Limbatil Meminin Saya hanya Menanyakan Kalau Kita sudah Seorang Yang udah Kaya Udah apa Tapi Ininya Kalau kecebersa doko Masih Diterima Mesti Oh gitu Ya Isilahnya Ada juga Kan Gitu Ya Pak Ustaz Kadang-kadang Banyak Orang Kaya Masih Tapi Kok Diterima Diketan Ambil Tapi Dihambil Juga Gak mau Ngasih Iya Gimana Itu gimana Pak Ustaz Ya Terima kasih Ya Jadi Ada orang Kaya Masih Nerima Aja Bu Ya Nerima Zakat Nerima Sedekah Bener Iya Berarti Kan Dia Belum Kaya Sesungguhnya Yang Kaya Sesungguhnya Itu Apa Hati Bu Kekayaan Bener Ada Orang Kaya Harusnya Memberi Ya Kelebihan Harta Lokasi Memberi Kita Sering Ngomong Terima kasih Ya Pak Ustaz Terima Kasih Ya Bu Terima Kasih Ya Pak Ngomong Terima Kasih Itu Ada Maknanya Sering Nerima Juga Harus Ngasih Jangan Nerima Doang Gak Pernah Ngasih Ngasih Bulapa Banyak Orang Yang Kaya Pelit Medit Koret Ibu Ih Amit Amit Nyeduk Kopi Ampas Dijemur Lagi Seorang Paling Pelit Bang Makan Launya Ikan Abis Palanya Dikerepuk Semua Kucing Pada Melongo Nungguin Pala Ibu Apalagi Bang Ibu Ibu Sekarang Masak Pake Presto Tulang Ancur Presto Kucing Pada Kurus Kehabisan Tulang Pelit Nanti Kalau Ada Orang Kaya Yang Pelit Pelit Terduitnya Abis Itu Bu Abis Siapa Abis Dokter Gula Cing Pait Kurat Asem Setruk Liver Jantung Setruk Penyakit Berat Segerobak Aja Berat Apalagi Setruk Masya Allah Jadi Menyikapi Orang Seperti Itu Kuduri Nasih Hati Juga Yang Kaya Harus Ingat Yang Miskin Disebut Kaya Karena Ada Yang Miskin Kok Nggak Mungkin Disebut Kaya Kalau Nggak Ada Yang Miskin Ibu Bener Disebut Atasan Karena Ada Bawahan Nggak Mungkin Disebut Atasan Kalau Nggak Ada Bawahan Ibu Ibu Coba Pake Baju Atasan Doang Nggak Ada Bawah Bahaya Saling Memerlukan Tapi Masih Ada Orang Kaya Yang Maunya Dikasih Maunya Nerima Berarti Nggak Sadar Diri Bener Bu Berarti Dia Belom Kaya Hidup Sederhana Ya Nggak Bu Walau Makan Sederhana Ya Bu Ya Bu Tetapi Nggak Punya Utang Itulah Orang Yang Kaya Begitu Kan Gali Lobang Tutup Lobang Masya Allah Kita Kepengen Kekayaan Yang Allah Berikan Harta Yang Allah Titipkan Buat Kita Ada Bagian Orang Lain Bener Bu Ada Bagian Anak Yatim Ada Bagian Orang Orang Miskin Kaum Do'afa Yang Nggak Mampu Maka Ketika Kita Disebut Orang Kaya Berkelebihan Harta Ayo Kembalikan Kepada Diri Kita Semuanya Semata Mata Datang Dari Allah Dan Akan Kembali Kepada Allah Karena Ada Orang Yang Bila Kita Mati Mbak Nggak Bawa Duit Bener Bu Harta Mbak Dibawa Mati Siapa Bilang Bisa Harga Harta Dibawa Mati Sedekain Dulu Baru Bisa Dibawa Mati Makanya Orang Meninggal Dunia Bukan Bawa Amal Tapi Diikutin Amal Kalau Bawa Amal Yang Enak Enak Aja Yang Kita Bawa Yang Jelek Kita Tinggal Kalau Bawa Amal Tapi Diikutin Amal Yang Jelek Ngikut Yang Bagus Pun Bakal Ngikut Mudah Mudah Ibu Kita Pengen Orang Orang Kaya Sadar Bener Yang Berkelebihan Harta Sadar Kita Saling Berbagi Hidup Indah Adanya Orang Lain Hidup Enak Adanya Orang Orang Lain Saya Ngomong Begini Kan Ada Bapak Ibu Yang Dengerin Ibu Ibu Bapak Menghadapnya Kemari Karena Ada Yang Didengerin Kita Saling Perlu Walaupun Saya Cerama Empat Jum Disini Yang Dengerin Gak Ada Walaupun Kata Marbot Itu Ustaz Tile Ustaz Tile Udah lama Begitu Baik Ustaz Tile Masya Allah Kita Saling Memerlukan Bu Mohon Maaf Udah Ditegor Saya Ya Masih Mendingan Ditegor Host Ditegor KPK Baik Terima kasih Nanti pakai Ini dong Pakai Rompi Rompi Sopi Baik Terima kasih Ustaz Tile Nah Nanti Ada Ustaz Kuihan Yang Berinteraksi Langsung Dengan Para jamaah Ada Satu Segmen Lagi Mungkin Ustaz Kuihan Bisa Langsung Menanyakan Kira-kira Apa yang Tadi Materi Yang Disampaikan Kira-kira Sudah Dapat Belum Yang Disampaikan Kepada Jamaah Saat Lagi Bersama Kami Tetaplah Di Damai Indonesia Ku Baik Terima kasih Masih Di Damai Indonesia Ku Kini Saatnya Ustaz Kuihan Untuk Berinteraksi Langsung Dengan Jamaah Ada Jamaah Yang Sudah Siap Silahkan Ustaz Kuihan Kita Mau bertanya Dulu nih Sama Ibu-ibu Lady First Kan Jadi Wanita Yang Didahulukan Maaf Barangkali Di antara Ibu Ini satu Majlis Taklim Alhamdulillah Ada Pimpinan Majlisnya Ada Alhamdulillah Ibu Alhamdulillah Barangkali Di antara Jamaah Semua Karena Kebetulan Kami Pertama Kali Datang Kesini Kita Taruh Saja Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Dari Apa Yang Tadi Disapaparkan Tentang Mencintai Dunia Sampai Akhirnya Menghalalkan Segala Cara Barangkali Ibu Ada Yang Punya Pengalaman Dan Sebagainya Unek Dan Sebagainya Ada Yang Mau Ditanyakan Bu Atau Bagaimana Ustaz Kuihan Boleh Didekatkan Lagi Ustaz Kuihan Boleh Didekatkan Iya Baik Bismillahirrahmanirrahim Dengan Ibu Siapa Warahmatullahi 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 Nama Saya Ibu Khairia Khairia Dari Masjid Talim Baitul Muminin Alhamdulillah Ada Yang Saya Mau Tanyakan Masalah Dagang Dagang Kalau Dagang Itu Pak Ustaz Biasanya Orang Kan Nawarin Harganya Sekian Terus Nanti Ditawar Dia Bilang Gini Harganya Segitu Saya Dapat Untungnya Berapa Kalau Saya Kasih Kan Gitu Saya Pengen Dapat Untung Terus Dibilang Saya Harganya Segini Saya Pengen Dapat Untung Segini Itu Apakah Halal Atau Tidak Pak Ustaz Hanya Itu Yang Sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ternyata Ibu Banyak Dikecewakan Atau Gimana Bu Ketika Tidak Tidak Pak Ustaz Kadang Ada Kawan Jualan Kemarin Saya Saya Bilang Segini Aje Saya Bila Saya Kontan Saya Bilang Ya Aku tidak dapat Untung Saya Bila Mau dapat Untung Saya Bukan Mengasih Untung Saya Sedekah Aja Itu Aja Nanti Pak Ustaz Betul Nah Di dalam Islam Semuanya Harus Didasarkan Kepada Ketulusan Dan Kebaikan Transaksi Dagang Dalam Islam Itu Harus Suka Sama Suka Makanya Kenapa Riba Diharamkan Bu Karena Ada Pihak Yang Dirugikan Bu Betul Ya Oleh Karena Itu Dasar Perdagangan Dalam Islam Itu Harus Suka Sama Suka Yang Keduanya Barang Yang Didagangkan Harus Halal Bu Baik Jatnya Maupun Cara Mendapatkannya Begitu Ya Nah Pertanyaan Ibu Tadi Apakah Halal Kalau kita Pengen Untung Nah Di dalam Islam Itu Kita Berdagang Lagi Bisa Sambil Duduk Biar Jaman Biar Tengah Oh Boleh Sambil Duduk Sini Nanti Ibu Kalau Misalnya Mau Menawar Dan sebagainya Kawan Ibu Pengen Menawarkan Harga Itu Boleh-boleh Saja Kita Dapat Untung Tetapi Tentu Untung Ini Jangan Sampai Berlebihan Apalagi Kalau Ibu Dagangnya Atau Kawan Ibu Dagangnya Barang-barang Yang Sifatnya Poko Dagang beras Misalnya Terus Apalagi Minyak Goreng Bahan Makanan Poko Itu Tidak Boleh Mengambil Untung Telampo Gede Gak Boleh Kenapa Karena Banyak Orang Yang Membutuhkan Apalagi Sekarang Inflasi Kan Besar Sekali Tapi Cari Duit Gampang Susah Bu Wah Nekan Batis 10.000 Kese Jadi Oleh Karena Itu Lebih Baik Kalau Kita Sebagai Orang Muslim Yang Baik Cari Untung Boleh Tapi Jangan Gede Gede Terutama Untuk Bahan Makanan Poko Beda Lagi Kalau Misalnya Dagangnya Dagang Barang Barang Mewah Misalnya Misalnya Barang Mewah Apa Bu Dagang Apa Mas Terus Mobil Misalnya Itu lain Lagi Bisa Untungnya Lebih Besar Itu pun Jangan Besar Sekali Gak Laku Jadi Sekali Lagi Semuanya Ada Ahlak Saya Kira Begitu Jadi Kalau Ada Kawan Ibu Yang Seperti Itu Ibu Nasihati Sebagaimana Yang Tadi Dipaparkan Oleh Ustaz Tile Itu Dengan Baik-baik Kita Nasahi Karena Sebagai Seorang Muslim Wat Tawasol Bilhaq Wat Tawasol Sobisob Itu Yang Penting Begitu Cukup Cukup Puas Insyaallah Kalau kurang puas Nyari kebosan Di luar Kata Ustaz Tile Ibu Kairia Berikutnya Yang Berikutnya Sekarang Kilaran Bapak Silahkan Silahkan Wah Ini Pemuda Alhamdulillah Pemuda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rekan-Rekan Ustaz Nama saya Zidan Dari Remaja Masjid Baytul Muminin Saya cukup tertarik Terhadap penyampaian Ustaz Kuihan Tadi Bahwasannya Manusia Tentunya Diberikan pilihan Apakah itu Pilihan yang halal Pilihan yang haram Atau mungkin Yang syubahat Di antara keduanya Pertanyaannya adalah Kenapa Kita Di zaman Sekarang ini Cenderung Memilih Pilihan yang haram Apakah Jangan-jangan Pilihan yang halal itu Sesuatu yang sulit Atau jangan-jangan Mungkin Dari pilihan kita Yang haram itu Kita memakan Makanan yang haram Dan Mempengaruhi Pilihan-pilihan Yang haram juga Nah mungkin Bagaimana tanggapan Usa terkait itu Dan apakah Amalan dan doa Supaya kita tetap Istiqomah Dalam memilih Pilihan yang halal Supaya kita Tidak terjebak Dalam pilihan yang haram Maupun syubahat Ya betul Alhamdulillah Pertanyaannya bagus nih Bu Bagus gak Bu Bagus ya Bagaimana Supaya kita Jangan terjebak Memilih yang haram Begitunya Padahal hidup ini Adalah Pilihan Nah Di dalam Al-Quran Allah subhanallah Berfirman Ini ditujukan Kepada seluruh manusia Pak Bukan hanya orang Islam Pak Bahkan kalimatnya Itu dalam surat Al-Baqarah Surat 2 168 Jelas sekali Jadi artinya Wahai manusia Makanlah Makanlah oleh kalian Di muka bumi ini Sesuatu yang halal Dan yang baik Itu perintah Allah Kepada manusia Jadi yang butuh Makanan halal itu Bukan hanya orang muslim saja Kadang-kadang di restoran nih Ada tulisan Restoran khusus muslim Kan begitu Berarti kalau orang-orang non muslim Makannya harus Tidak perlu halal Boleh haram Tidak seperti itu Padahal Al-Quran menyatakan Wahai manusia Makan yang halal Kenapa? Karena halal itu Mendatangkan keberkahan Betul? Betul bu? Ibu pengen gak Punya duit banyak Tapi istidraj bu? Terang istidraj Kalau menurut orang Sunda itu Istidra itu sungkunan Terang sungkunan Padahal itu bukan kenikmatan Bukan kesenangan Tapi hanyalah siksaan dari Allah Yang diangsur Na'udzubillah Suma na'udzubillah Nah oleh karena itu Kita harus mencari Makan yang halal Dan juga yang baik Di samping halal Juga baik Kemudian Allah Berfirman dalam ayat selanjutnya Walatatabi'u Hutuatis Syaiton Jangan kamu ikuti Langkah-langkah Setan Jadi ketika setan Ingin menguasai manusia Itu lewat makanan Lewat minuman Hati-hati Karena makanan Yang minuman Yang masuk ke dalam tubuh kita ini Apalagi dari cara yang haram Itu masuk lewat Aliran darah Makanya Nabi menyatakan Setan itu Kalau masuk di dalam tubuh kita Itu mengikuti Aliran darah kita Itu dari makanan Dan minuman itu Ya jadi Kalau kita tadi dikatakan Min aina iktasabahu Dari mana kamu dapatkan Itu makanan dan minuman itu Ini sangat penting sekali Mungkin kalau zaman sekarang Banyak orang yang gak peduli Pak Ustadz Ya Makanannya dari mana Itu jarang Itu yang ditanya Paling penting Asal sebe Terang sebe Paling penting kenyang Gitu Gak peduli Mau dapat dari mana juga Jangan sampai terjadi seperti itu Sebab Kalau misalnya kita Memakan makanan yang haram Itu akan bukan Mendatangkan keberkahan Tapi justru Hanya mendatangkan Laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena setan itu Senantiasa Mengajak manusia Menyuruh manusia Untuk berbuat Dosa dan keji Nah itu Ya Perbuatan dosa dan Kekejian Dan kejahatan Makanya kenapa sekarang Banyak terjadi Kejahatan Di Indonesia itu Meritus beragama Islam Betul? Kalau umat Islamnya baik Insya Allah negara ini Akan baik Jadi yang dituntut baik itu Bukan non muslim Justru orang Islam Insya Allah Kalau di Indonesia ini Yang meritus beragama Islam Islamnya Akhlaknya baik Moralnya baik Negara ini akan berubah Menjadi baik Betul? Tapi kalau sebaliknya Menghalalkan segala cara Ketika mendapatkan harta Nah wuzubillahimendalik Kita tidak bisa bayangkan Apa yang akan terjadi Dan nasib bangsa kita ke depan Saya kira begitu Mudah-mudahan Kita tingkatkan iman kita Ya Tingkatkan ilmu kita Supaya amal soleh kita juga Berkualitas Dan itu menentukan nasib kita Jangan punya anggapan bu Nasib itu seolah-olah Langsung Datang dari Allah Tanpa kita ikut serta Tidak Nasib itu ada tergantung Pilihan kita Nah oleh karena itu Kita harus Pandai memilih Bahkan dalam Islam Memilih pemimpin juga Diatur Betul gak Pak? Diatur gak dalam Islam Memilih pemimpin? Diatur Pemimpin itu harus Beriman dan bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu syaratnya Jadi kalau sudah tidak bertakwa Coret Tidak masuk kategori Begitu Siapa orang bertakwa itu? Orang-orang yang menjadikan Quran Sebagai Pedoman hidupnya Makanya kenapa Nabi Muhammad sukses Pak Kenapa Nabi Muhammad sukses? Karena hulu kuhul Quran Ahlaknya itu adalah Al? Al-Quran Bahkan orang mengatakan The living Quran Quran yang berjalan The walking Quran Quran yang berjalan Itulah yang menentukan Nasib seseorang Jadi kalau Ade Jidan namanya kan Mudah-mudahan bertambah Segala-galanya Bertambah ilmunya Bertambah imannya Menjadi pemimpin Di masa yang akan datang Ini generasi muda Kita doakan Mudah-mudahan bisa menggantikan Kita yang tua-tua Jauh lebih baik lagi Insya Allah Nasib kita akan berubah Saya kira begitu Amin Baik terima kasih Ustaz Kuihan Dan juga Ustaz Tila Terima kasih atas Tausia-tausia yang disampaikan Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Lagi guru-guru kita Semakin menjadikan Ibroh Atau menjadikan Satu wadah Untuk semakin mendekatkan kita Meningkatkan ketaatan Ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Di segmen berikut nanti Akan kita doa bersama-sama Yang insya Allah Nanti akan dibimbing oleh Guru-guru kita Tetap bersama kami Di Damai Indonesia Baik Masya Allah Tidak terasa Pemirsa Kita sudah di penghujung Acara Damai Indonesia Mudah-mudahan Apa yang disampaikan oleh Guru-guru kita Bisa meningkatkan Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akhir kata Saya Muhammad Sofian Dan jangan lupa Anda bisa menyaksikan Program-program Tentang keislaman Dan juga Tau-sia-tau-sia Guru-guru kami Di Damai Indonesia Melalui portal kami Di DamaiIndonesiaku.id DamaiIndonesiaku.id Saya Muhammad Sofian Pamitul diri Dan juga Sarung Wadi Murtentu Sarung kita Mengucapkan terima kasih Wa bilahi taufiq wa ljudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'afu'na ya kirim Wa'afu'na ya kirim Wa'afu'na ya kirim Ya arhaman rahimin Ya arhaman rahimin Ya arhaman rahimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim Wa tub'alina innaka antas tawabur rahim Allahumma rabizidna ilman Warizukna fahman Warizukun halalam tayiban mubarakan kathira Allahumma baligh maqasidana Faqdi hajatina Wa nawir kulubana Wa syrah sudurana Wa tamim mashruatina Wa barik awladana Wa arzaqana Wa ulumana Wa kulla ma'ataitana Bifadlika ya akramal akramin Ya Rabbi bil-Mustafa Baligh maqasidana Wa aghfir lana ma'amadah Ya wasi'al karami Rabbana ya Allah Atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasana Tawakina azab an-nar Wa sallallahu alaih sirina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa salam Subhanarabbika Rabbil aizzati Amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Qabul Taqabbal Allah Taqabbal ya karih Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesia ku Dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita Didukung oleh Memari besi Yo Importa